Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nikmatul Khayroh Kepala SMP Negeri 3 Puger Kabupaten Jember Saya diberi amanah sebagai Kepala Sekolah di sini Mulai bulan Januari 2023 Di sini ada 9 guru dan 1 kepala sekolah Kemudian ada 3 karyawan dan TU Jadi jumlahnya ada 13 dengan jumlah siswa 115 Kita ada 5 rombongan belajar atau 5 kelas Tetapi yang tersedia hanya 3 kelas Lainnya menggunakan lab IPA SMP Negeri 3 Puger ini Awalnya merupakan Satap atau sekolah satu atap Yang menjadi satu dengan SDN Mojo Mulyo 2 Adanya SMP Negeri 3 Puger ini Menjawab tantangan Mengurangi angka putus sekolah Dulu sebelum ada SMP Negeri 3 Puger ini Kadang-kadang anak lulus SD Ini tidak melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi Mereka memilih menikah atau membantu orang tua pergi mencari ikan ke laut Adanya SMP Negeri 3 Puger ini sudah mengurangi angka putus sekolah Tetapi tidak hanya itu saja tantangan berikutnya muncul lagi yaitu motivasi belajar siswa yang masih sangat rendah Akhirnya kami berupaya bagaimana membuat pembelajaran yang menyenangkan Kita berupaya memberikan pembelajaran yang menyenangkan atau jauh full learning Jadi pembelajaran kita lebih banyak di alam terbuka Contohnya misalnya pada pelajaran seni budaya Anak-anak menggambar atau melukis langsung di alam Ada di pantai cemara yang ada di belakang sekolah Kemudian pada pembelajaran matematika Mereka menghitung luas dari hutan cemara ini dan berapa jumlah pohon yang ditanam Kemudian pada pembelajaran bahasa Indonesia Mereka juga bisa membuat tes deskriptif tentang objek yang ada secara langsung Jadi kita harapkan dengan pembelajaran di luar kelas dan pembelajaran yang menyenangkan ini Semangat dan motivasi belajar anak-anak semakin meningkat Sehingga tingkat kehadiran mereka juga lebih baik lagi Sekolah kami yang berada di pesisir pantai selatan ini Agak jauh dari tempat pemukiman penduduk Sehingga siswa kami disini hanya sekitar 115 Itu pun kita harus bergerilya mencari siswa Artinya begini Karena jauh dari lokasi penduduk dan tidak ada angkutan umum Nah ini yang menjadi kendala anak-anak berangkat ke sekolah disini Nah pihak dari sekolah ini berupaya memberikan solusi Yaitu antarjemput siswa Ada tiga titik kumpul antarjemput siswa ini Yang pertama ada di Balai Desa Mojosari Kemudian ada di Balai Desa Mojo Mulyo Dan juga ada di rumah Bapak Hariyadi Nah kita menggunakan armada seadanya Karena memang kita tidak punya bis sekolah Tidak punya mobil sekolah Akhirnya yang kita pakai adalah mobil saya sebagai kepala sekolah Setiap hari antarjemput dan juga sepeda motor dari Bapak Ibu Guru Ada sekitar 18 siswa yang harus kita antarjemput setiap pagi Dan kita antarkan pulangnya Saat ini kami berupaya menabung Agar memiliki armada sendiri Artinya kita memiliki kendaraan operasional sekolah Mudah-mudahan nanti ke depannya Kita bisa memiliki kendaraan operasional sekolah Sehingga kegiatan antarjemput siswa ini Terus berkelanjutan Dan siswa SMP Negeri Tiga Pukar ini semakin banyak lagi Sekolah kita yang berada di pesisir selatan ini Kami merasa sangat bertanggung jawab Atas keindahan dan kebersihan pantai Kami mengajak siswa-siswi kami Untuk membersihkan pantai ini minimal satu bulan sekali Jadi kita ada program namanya Clean Up Day Program ini kita adakan satu bulan satu kali Dan Alhamdulillah ini banyak diikuti oleh lembaga-lembaga lain Yang ikut bergabung setiap satu bulan sekali Contohnya kemarin itu ada dari SMK Bustanel Ma'arif Kemudian juga ada dari mahasiswa Universitas PGR Gopuro Kemudian juga ada dari adik-adik mahasiswa Universitas Negeri Jember Ikut serta dalam Clean Up Day ini Atau bersih-bersih pantai ini satu bulan sekali Tujuannya adalah kita mengedukasi siswa Agar mereka lebih peduli terhadap lingkungan sekitar Kemudian prestasi-prestasi yang lain yang kami miliki Anak-anak di bidang olahraga Mereka kemarin bisa meraih juara 2 dan juara 3 Lomba Atletik 1500 meter dan 1000 meter Kemudian Lomba Catur juara 1 dan 2 tingkat kecamatan Pugger Kemudian di bidang literasi kami bekerja sama dengan media guru Indonesia Kami mengadakan pelatihan sekolah pelopor literasi yang berada di SMK Negeri 1 Jombang Kita ada 3 sekolah waktu itu Ada SMK Negeri 3 Bangsal Sari SMK Negeri 1 Jombang dan SMK Negeri 3 Buker Alhamdulillah setelah pelatihan itu Anak-anak didik kami bisa menuliskan isai Bisa menulis puisi dan mereka bisa ikut serta lomba bulanan yang diadakan media guru Indonesia Dan bisa lolos menjadi juara Harapan kami sebagai Kepala SMK Negeri 3 Buker ini Kami bisa isi koma menjalankan program-program yang sudah ada Dan bisa lebih membuat inovasi-inovasi pembelajaran lagi Sehingga kualitas dari pembelajaran di sini semakin lebih baik lagi Terima kasih terkhusus kepada media guru Indonesia Salam dari SMK Negeri 3 Buker Kabupaten Jember Yakinlah akan kekuatan cinta 1, 2, 3, Bicero! Makasih berubahnya! Terima kasih